Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa terbaik kami ucapkan bagi sobat belajar semua Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan yang berbahagia ini, video yang akan kita bahas adalah, menunaikan zakat Semangat belajar, dan semoga sehat selalu ya Zakat menurut bahasa dapat berarti suci, tumbuh, subur, dan berkah Zakat adalah, mengeluarkan sejumlah harta milik sendiri sesuai ketentuan Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya Membayar zakat merupakan rukun Islam ketiga Hukum membayar zakat bagi umat Islam yang mampu adalah wajib Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Surah Az-Zariyat, ayat 19 Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian Quran Surah Az-Zariyat, ayat 19 Zakat dalam Islam ada dua macam, yaitu zakat fitrah, makanan pokok, dan zakat mal, harta yang mencapai nisop dan har Zakat fitrah dibayarkan selama bulan Ramadan dan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri Sedangkan zakat mal dibayarkan satu kali dalam satu tahun, yaitu dari harta atau kekayaan atau pendapatan yang disimpan selama satu tahun Dan memenuhi nisop setara dengan 85 gram emas Zakat mal sangat bermanfaat dalam membantu orang yang kurang mampu, dan kurang beruntung Sehingga mereka dapat terbantu dalam memenuhi kehidupannya Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surah At-Tawbah, ayat 60 Surah Az-Zariyat, ayat 20 Terima kasih zeros Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya Untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutan, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah, Ayat 60 Ayat tersebut menjelaskan bahwa delapan golongan tersebut adalah 1. Fakir 2. Miskin 3. Orang yang mengurusi zakat 4. Mualaf 5. Pembebasan budak 6. Orang yang terlilit utang 7. Orang yang berjuang di jalan Allah 8. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan 5. Zakat yang diwajibkan bagi umat Islam pastinya memiliki manfaat Berikut, manfaat menunaikan zakat, dari segi agama 1. Menyempurnakan iman 2. Bukti keimanan dan ketaatan 3. Membersihkan hati dan diri 4. Menenangkan hati 5. Mencapai keimanan yang sempurna 6. Tiket ke surga Berikutnya, manfaat menunaikan zakat, dari segi sosial 1. Terbiasa membantu sesama 2. Menghilangkan rasa iri dan prasangka 3. Mencegah kriminalitas 4. Merendahkan hati Berikutnya, manfaat menunaikan zakat, dari segi finansial 1. Meningkatkan rezeki 2. Membersihkan harta 3. Meningkatkan keberkahan harta 4. Memperluas peredaran harta Inti tujuan dari berzakat bukan sekadar menunaikan kewajiban Tetapi juga untuk membersihkan harta, menyucikan diri, serta berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun serta syarat tertentu Berzakat, melatih umat Islam untuk ikhlas Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat bermanfaat melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan bagi orang lain Demikian tadi, video pembelajaran tentang menunaikan zakat Semoga kalian dapat memahaminya ya, dan dapat menambah keimanan Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh